Sementara itu seorang pria di Kabupaten Tuban tewas terbakar saat membersihkan lahan. Diduga korban pingsan dan tersulut api yang dinyalakan. Mayat korban ditemukan warga tergeletak di bawah pohon bambu dengan luka bakar di bagian kepala. Minggu malam warga desa Sumurgung kecematan Tuban ke Kabupaten Tuban mendadak gempar. Warga heboh saat mengetahui Soli Kim. 53 tahun warga desa setempat tewas dengan beberapa luka bakar di bagian kepala. Jasad petani di Tuban ini ditemukan warga tergeletak di bawah pohon bambu yang hendak digarapnya. Beberapa menit kemudian polisi datang ke lokasi untuk mengamankan lokasi sembari memeriksa kondisi korban yang tampak rambutnya terbakar. Menurut salah satu warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian, Soli Kim sebelumnya diketahui sedang membersihkan lahan yang hendak digarapnya. Korban membakar sejumlah semak-semak hingga api merembet ke pohon bambu. Melihat api membesar, warga datang untuk memadamkan api, namun warga justru menemukan jasad Soli Kim sudah tergeletak di bawah pohon bambu. Tanah itu kan gersang beberapa tahun yang enggak diolong. Bapak Soli Kim ini itu penggarapnya, baru mau bersih-bersih itu jadi meninggal. Tapi tubuhnya terbakar gitu? Enggak tubuhnya, hanya kepalanya sedikit yang terbakar. Enggak sama tubuhnya yang terbakar. Tentu tubuhnya utubah. Hanya bagian kepala sebelah sini itu yang terbakar. Masa sampai enggak ya kepalanya bajunya itu aja? Ya, ada bajunya di. Kelihatannya itu pingsan duluan, baru pernah api. Kelihatannya seperti itu. Tadi katanya keluarganya itu punya riwayat penyakit. Enggak tahu apa, tubuhnya pingsan gitu. Memang udah punya riwayatnya, dia seperti itu pantanya. Karena tak ditemukan adanya bekas luka akibat kegerasan, selanjutnya jasad kurban diantar petugas medis ke rumah duka. Suki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban.